Halo halo semuanya kembali bersama saya di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial cara memasang aki di mobil sendiri tanpa harus ke bengkel sebelum kita lanjut jangan lupa untuk di like comment dan subscribe ya teman-teman Oke kita langsung saja memulai bagaimana cara memasang yang pertama kita siapkan aki nya disini saya pakai merek sale ya merek sale ini silver ya jadinya silver katanya sih katanya ini dipakai bluebird kodenya 55B19L harganya 650.000 rupiah tetapi tuker tambah dengan yang lama ya saya belinya di Raja Wali Aki garansinya 8 bulan lumayan ya Hai nah untuk pemasangannya sendiri itu dimulai dari yang positif terlebih dahulu lalu yang negatif nah ini ada tutup merahnya ya itu positif jadi kita pasang terlebih dahulu katanya sih supaya tidak ada percikan api kalau dari negatif dulu katanya takutnya course lighting listrik bahaya jadi positif dulu yang kita pasang kemudian baru negatifnya gitu ya sudah paham ya Oke kalau sudah paham kita lanjut ke pemasangan nah disini saya pasang covernya lalu kebalik ini nah pasang covernya karena biasanya juga pasti dapat lalu dikencangkan bautnya ada kaitannya ya jangan lupa untuk dikait supaya lebih kencang nah selanjutnya kita baru pasang nih tadi yang saya katakan di awal pemusangan pertama merah terlebih dahulu atau positif kita kencangkan Hai lalu dilanjutkan yang negatif nah disini sebenarnya ada percikan tapi tidak terlalu kelihatan di kamera ya tapi ya kecil banget oke pemasangan sudah selesai ini covernya ada covernya buat yang di atas tapi kayaknya nggak berguna ya karena ini kalau aki basah jadi kelihatan terkesan longgar saja gitu tapi ya sudah lah apa-apa kita pasang aja disini mudah-mudahan tidak jatuh Oke saya ulangi lagi pertama kita kita pasang yang positif kemudian baru negatif pastikan semuanya kencang dan dalam keadaan yang baik Hai karena semua sudah selesai Mari kita coba hidupkan mesin mobil oke kita masuk kita coba ya Nah jadi teman-teman ada hal penting yang lainnya jadi ketika setelah pemasangan diperlukan aki baru Nah ketika kita mau power on Nah kita utama kita angkan dulu nah pastikan semua indikatornya menyala nah setelah itu kita coba nah dan kita diminta ya tadi minta untuk putar tuasnya yang putar tuasnya ini nih kuncinya pelan-pelan jadi tidak langsung mengejut gitu ya di pelan-pelan supaya aliran listriknya masuknya tidak kaget gitu katanya sih Oke kita coba pelan-pelan ya semoga hidup semoga hidup semoga hidup semoga hidup tidak ada masalah asyik mobil kita sudah menyala lagi tanpa kendala oke jadi itulah tadi guys ya kita sambil menunggu sekitar satu menit nanti kita coba matikan dan nyalakan lagi nah buat teman-teman terutama driver online untuk diperhatikan akinya karena aki itu hal yang penting dan sangat penting yang harus diperhatikan tapi kadang-kadang kita nggak perhatikan ya terutama bagi aki basah yang harus selalu cek air akinya karena kita perjalanan jauh setiap harinya jarak yang lebuh kita jauh jadi harus benar-benar diperhatikan Oke kita coba matikan dulu oke kita coba nyalakan lagi kita tunggu sampai benar-benar siap untuk dinyalakan dan kita sudah nyalakan lagi oke pelan-pelan saja tidak buru-buru oke semuanya sudah beres nah akhirnya selesai kita selesai ganti aki teres mesin sudah menyala normal oke itu saja video hari ini dan tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like comment dan subscribe